Intro Satreslim Pores Mitra berhasil ringkus tersangka pencuri dan amankan 8 unit sepeda motor Gerak cepat Satreslim Pores Minasa Tenggara dipimpin Kasat Reskrim Ibtuki Verma Laonda Berhasil meringkus tersangka komplotan pencurian dan barang bukti berupa 8 unit sepeda motor berhasil diamankan di beberapa lokasi Dalam keterangan Kapolres Mitra, AKBP Ekosis Biantoro melalui Kapolres Kompol Aidit Jafar Lewat konferensi pers bersama sejumlah wartawan bertempat di Mako Kapolres Mitra pada Senin 12 Juni 2023 Menurutnya, para pelaku pencurian biasanya melakukan aksinya pada pukul 2 pagi dengan modus operandi itu mencabut soket Dari hasil pengembangan 8 unit sepeda motor yang berhasil diamankan Satreslim Pores Mitra dari lokasi berbeda-beda Sedangkan peran dari masing-masing tersangka adalah deka berperan sebagai eksekutor Sedangkan FT dan MT berperan sebagai pengintai atau mata-mata Dan dari kendaraan yang berhasil dicuri, dicual para tersangka dan hasilnya dibagi bersama Perbuatan ketiga pelaku dinyatakan melanggar hukum dan dikenai sanksi Dengan ancaman kurungan penjara selama 9 tahun Ia pun menghimbau terkait pencurian motor yang marak terjadi Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan bagi yang merasa kehilangan motor untuk datang ke Pores Mitra dengan membawa surat kendaraan Dengan terungkapnya ini pencurian sepeda motor di wilayah Minahasa Tenggara sebanyak 8 unit Harapannya kepada masyarakat baik yang di wilayah Minahasa Tenggara khususnya Dan lebih khusus lagi seluruh wilayah Sulawesi Utara merasa kehilangan Sepeda motor silakan datang di Pores Mitra dengan Tenggara Tentunya dengan membawa data di PKB dengan istingga Sehingga nanti petugas reskrim mencocokkan data Baik mengecek nomor mesin maupun nomor kasis Selain itu kasis reskrim itu Kiefer Melonda kepada awak media Menyampaikan kronologi penangkapan Sekaligus berpesan kepada tersangka DPO agar segera menyerahkan diri Kronologi penangkapan awalnya ada laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat ke Pores Mitra dengan dasar itu Dari kasis reskrim Pores Mitra dengan penyelidikan Dan melihat di Facebook pusat media ada penjualan motor yang mirip dengan barang bukti yang sudah dilaporkan oleh masyarakat Nah dari dasar itu saat reskrim Pores Mitra Setenggara langsung melakukan penyelidikan lanjut Untuk mencari tahu terkait motor yang dijual tersebut ternyata sesuai dengan laporan polisi yang ada Dengan dasar itu kita melakukan musuran dan mendapatkan salah satu tersangka Dan dari situ kita melakukan pengembangan sampai mendapatkan 8 unit motor ternyata yang terkait dengan pencurian oleh dua tersangka tersebut Untuk tersangka tiga orang, dua yang sudah kami amankan Yang satu masih dalam penyelidikan anggota kami Imbauan Pak untuk yang masih... Terima kasih kepada tersangka yang belum menyerahkan diri Agar segera menyerahkan diri ke pihak Pores Mitra Agar bisa kita proses secara sesuai hukum yang berlaku Dari Makopores, Minasa, Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara Alvin Solitun mengabarkan BKMC TV Terima kasih telah menyerahkan diri ke pihak Pores Mitra